Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekarang Bunda Yati sama suami lagi ada di kebun duriannya Pak Warso Udah almarhum ya Udah almarhum Nah kebetulan bapaknya teman saya Bonifawaka Nah beliau waktu lagi bangun ini saya pernah diajak untuk melihat pembangunannya sampai selesai Saya belum pernah ke sini dan baru sekarang ini ya Iya baru sekarang ini Saya akan temui Bonifawaka Ini duriannya 1 April 2008 Mulai dibangun Ayo kita ketemu Bonifawaknya Kita ketemu ownernya Nah ini dia si cantik Ibu Fonny Apa kabar Apa kabar Apa kabar Apa kabar Mbak Yati Gile baru datang juga akhirnya Sampai juga di Warsofarm Harus Harus Saya bilang Mbak Yeni sama Pak Suprajarto Mas Supra Eh iya Halo Halo Dan sayang Sampai juga Sampai juga Sampai juga mas Alhamdulillah Adik 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 Boleh Gampang kok jadi adik kok Mas Supra Apa kabar mas Ya udah sekalian yuk Kita jalan-jalan Jalan-jalan yuk Kata siap Ketemu sahabat Yati Ocraf ya Iya Ketemu sahabat Yeni Rahman juga Halo Lumayan nih kita jauh Tapi nanti berasa duriannya Ya deh yuk Pokoknya udah disiapin deh Ya kan yuk Ayo Pak Ayo Masih telponan sama Mas Supra Jadi lu ada UMKM juga disini Ya jadi begini Warsofa memberikan tempat Dengan UMKM disini Supaya meningkatkan petani-petani disinilah Gitu Mas sama Ibu Poni kita di sini Tidak dikenakan gaya sewa Saya disini makan durian juga gratis Dari ibu-ibu yang kreatif di Kecamatan Jujuluk, Sembilan Desa Kita ada Sembilan Desa Ini wadahnya dari Saci Picung, dari Saci Pela Ini moda kreatif ibu-ibu Kan saya ada banyak karyawan juga sedikit ya di Jakarta Saya mau bawa pulang ini Iya Salus juga Nanti dibeli ya Nanti dibeli ya Bu Yeni Bu yang organik Ini Bu Poni baik nanti Oke Oh sorry-sori Kecamatan Jujuluk Akan jempol sama Pucuk Amin UMKM se-Kabupaten Bogot Itu tidak ada tempat seperti ini Iya Ini ya Kita jalan sama Oma-oma sama opa-opa Jadi Jalan cuma nurang meter Eh gua masih muda Mos Eh Hahaha Ini Huh Kita nora banget dilihat Duren Tuh Tuh Duren kan buat tenaga say Vitamin C Vitamin C Vitamin C nya tinggi Hahaha Iya Dianjurkan Makan Duren katanya pagi Katanya begitu ya Kebanyakan begitu ya Iya Pakai kopi Kopi pahit Gak boleh Bisa Duren enak kopi enak Kalau semangantra malah Durennya dicompulkan di kopi Kopinya kopi pahit tapi Buat netalisirnya manggis Buat banggis Sekarang kita Kalau mau beli Duren Dari pohon Langsung dimakan Enggak Enggak Gak ada Atau gini Misalnya gua beli 5 pohon Iya Terus gua kasih nama Yeni gitu kan Iya Yeni Rahmat Entertainment Jangan lupa ya subscribe Hahaha Jadi gua beli ini ya Gua beli gua kasih nama gua dong Boleh Gitu ya Begitu pulang Durennya habis Gak boleh Gitu Dosa Kan kita video Iya Boleh udah ada nama-namanya Kita punya 5 pohon disini Jules Udah pake nama kita Iya gua juga nih Yati Octavia juga Gitu Itu sewa setahun-setahun Apa bagaimana nih Ya pasti Enggak kasih isinya aja Pasti dirawat dong Dirawat dong Dan kalau kita gak bisa kesini Duren yang kesana Iya Duren yang kesana Iya bisa Sekarang kita dego Oke Berarti Satu pohon yang durennya paling banyak Yang mana buahnya paling banyak Ini banyak ya Ini banyak Oke berarti ini Langsung di Ini Yang namanya Yeni Rahman Bisa dikasih pelang itu aja Gitu caranya Oh Bener-bener Jual pohon Iya Berbuah Kalian subscribe Subscribe Dan like Tenang aja Setahun Setahun dua kali panen Dua kali panen Jadi Siapa yang subscribe Like and share Dapat hadiah Nah Gitu Gitu Lo mau beli pohon duren gak Udah Udah patok Kita kan takutnya Buahnya gak seperti itu kan Kalau kita pimpin dari kita Kita jamin Maksudnya setahun udah bisa Nah Ini Suamiku Kalau gak karena duren Von dia gak mau masuk konten gara-gara Duret dia masuk konten jatuh bujir konten sama gue gak pernah mau kalau masuk di IG saya langsung meleduk karena followernya udah banyak tepuk tangan buat masukra pohon Duret Dini Rahman dia akan panen setahun dua kali cepetan subscribe cari ya oh iya tuh sebuahnya ada tuh masyarakat masyarakat iya masyarakat masih asli sekarang kita ada di Cijeruk Kebunduren Kebundurennya Warso dan saya bersama keluarganya Mas Supra Mas Supra Janto dan Mbak Yeni Rahman Poni Pawaka dan Suparno Poni Pawaka anaknya mendatangin Poni Pawaka di gerbek ya di gerbek di gerbek ya terus Mas tadi Poni bilang kita boleh metik durian seenaknya makan sekenanya dan bawa pulang mau berapa aja tapi jangan lupa bayar jangan lupa bayar bayar seenaknya juga oh iya disini ada konsepnya yang unik juga nih beda dengan pedagang-pedagang duriannya bukan cuma jual durian pohonnya juga dijual jadi kita boleh beli pohonnya terus panen dua kali setahun jadi kalau beli pohon yang udah jelas buahnya gini kita gak rugi tapi yang pasti untuk Yeni Rahman dan Yati aja jadi secara kita kan bersahabat dari jadung ya gitu lu jangan salah jangan salah dong kalau panik dikasih kalau panik dikasih bekas mantannya saya dulu jangan di ekspos saya dulu kalau beliau ke tempat temennya jangan nyonjol terlek begini dong ada mantan itu mantan dulu kalau nganterin ke tempat pak jatuh saya nganterin yang dipercaya Pak Maso pangki Almarhum percaya sama saya sampai Almarhum bilang aduh kenapa ya saya gak dapet mantu pangki dodo lu ini sekarang gak ada yang gak ada yang jual spidol karena mau gue langsung kasih spidol karena ajaib nanti pasti saya minta ada nama ya ini ini namanya pohon Yeni Rahman dan ini namanya pohon Yati Octavia say kalau gue gak bisa kesini durengnya kesana tapi lu mesti ganti rugi petani gak dari tahun berapa ini enggak masa orang ade ade gitu loh oke kita jalan-jalan sekarang lihat pohon dureng habis itu makan dureng habis itu mudah-mudahan ada makanan eh jangan lupa lagi ada UMKM disini loh oh iya tuh saya tadi udah beli beli pohon aku beli ubi beli jambu beli talus beli talus karena saya juga kepengen beli ini lahan ini tapi ya mungkin tidak oke 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 komentar orang lain cek ya ini sekarang bunda mau metik dureng ini Yang kita petik dulu, jangan jatuh sendiri. Yang sebelah sana kita petik. Ini kebetulan pohonnya cukup mini, tapi ini sudah diambil kira-kira ada 7 kemarin. Tinggal 2. Ini bekas-bekasnya ada. Tinggal 1 dan 2. Tapi biar dia jatuh saja sendiri. Makanya diikat itu supaya jangan jatuh ke pohon. Itu diikatnya supaya jangan jatuh. Kita juga kan sudah metik tadi, buat dimakan nanti. Cuma ini adalah durent di tempatnya Warso. Oke. Sekarang kita makan durent ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!